Engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila Orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, maka Allah akan menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, ataupun dalam kesulitan yang luar biasa Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima caksian mereka, menerima tuduhan mereka Tidak apa-apa, ini kan mokondimah, masa kamu masih panjang, kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang dimasakkan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi Yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu Ini prinsip dalam kehidupan kita, jika anda menggantungkan hidup kepada Allah, anda bersandar dengan baik kepada Allah Maka ayat ini akan mengatakan teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan anda dalam setiap kehidupannya Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu, ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi, tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas Nanti kamu pengen apapun, aku berikan Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya Alam yajid kaya tina, sahabat Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman, hadir di sekitaranmu Ibu meninggal, ada kakek Kakek meninggal, ada paman Dan Khadijah hadir di sekitaranmu Bukankah aku rawat pada saat itu Kamu sedang bingung, sedang susah Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung Maka aku jadikan kaya Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu Ini pesan dalam Al-Quran Kalau anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri Ingat-ingat yang baik-baik yang dulu Kalau anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat anda meningkat dalam bisnis anda Allah tidak pernah tinggalkan anda, mungkin ini ujian untuk membuat anda lebih hebat lagi di masa depan Kalau anda tidak tahan bantingan yang sekarang Bagaimana anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam Kalau satu gaya belum bisa anda atasi Bagaimana anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya Selalu ingat bahwa jika hidup anda ingin tampil gaya Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum paskalnya Gaya berbanding lurus dengan tekanan Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan Maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi Turun ayat, sampai ujungnya Jika kamu sudah begini lagi, jangan pernah kau membentak orang lain Jangan pernah merendahkan orang lain Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu Terima kasih telah menonton!